Intro Seorang pria di Sidoarjo tega menghabisi nyawa ibu mertuanya dengan keji karena menolak memberikannya pinjaman uang. Atas tindakannya, dia dijerat dengan pasal berlapis. Totok Duit Prasetyo, pelaku pembunuhan terhadap Siti Fadilah mertuanya sendiri sepertinya bakal lama mendekam di dalam penjara. Ini karena penyidik menjerat pria 25 tahun yang tinggal di desa Klopo 10, kecamatan Sukodono Sidoarjo tersebut dengan pasal berlapis. Dikutip dari surya.co.id, pasal utama yang dikenakan pada tersangka adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selain itu, bapak satu anak tersebut juga dijerat dengan pasal 356 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Wakasa Treskrim Polresa Sidoarjo AKP Rohmawati Layla mengungkapkan tersangka sempat mengambil sejumlah perhiasan dan barang berharga milik korban pasca peristiwa tragis tersebut. Pembunuhan itu sendiri terjadi di rumah korban di desa Ganting, kecamatan Gedangan Sidoarjo, Rabu 26 Februari 2020 siang kemarin dengan sangat sadis dan keji. Toto menghabisi nyawa mertuanya dengan tabung gas LPG serta senjata tajam. Alasannya melakukan tindakan tersebut karena mertuanya tidak dapat meminjaminnya uang sebesar 3 juta rupiah. Ia berhasil dibekuk oleh aparat kepolisian di rumah neneknya yang masih satu desa dengan mertuanya tersebut. Penangkapannya itu tak berselang lama dari persiwa pembunuhan yang dilakukannya. Jangan lupa terus berbaru informasi anda. hanya di Wow Update, Youtube Tribune Wow Official.